Femmes, di balik hidangan laut yang disajikan di meja makan, ternyata ada jeripaya para nelayan yang mengarungi samudera lho. Duh, lebay amat sih ya. Nelayan yang sudah merapat ke daratan pada pagi hari akan disambut oleh jibu-jibu. Gak perlu mikir panjang, ikan langsung diserbu. Eh, jangan rebutan dong. Oh ya Femmes, jibu-jibu umumnya adalah para ibu. Mereka akan menjual ikan ke pasar untuk dijual kembali. Kalau loyang alias baskom sudah penuh, baru deh diangkut di atas kepala. Wih, kuat banget ya. Padahal setiap loyang beratnya bisa mencapai 10 kilogram. Gak cukup satu loyang, Femmes. Para jibu-jibu akan kembali lagi untuk angkut ikan lainnya lho. Emang butuh tenaga ekstra untuk angkut ikannya, Femmes. Maklum, lokasi pantai agak di bawah, jadi harus naik turun tangga buat ambil ikannya. Ayo bu, semangat. Sambil kerja, hitung-hitung olahraga pagi ya. Ah hai. Sebagian besar, ikan yang ditangkap nelayan adalah ikan momar dan ikan cakalang. Satu loyangnya dihargai 200 hingga 250 ribu rupiah. Kemudian dijual kembali dengan harga 20 ribu rupiah setiap 10 ekornya. Kalau jumlah ikannya sudah cukup, jangan lupa dibayar ya. Kemudian jibu-jibu tinggal tunggu dijemput mobil untuk dijual ke pasar. Kalau gak sabar nunggu jemputan, sebagian jibu-jibu boleh konek angkut yang berhenti di pinggir jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!